Intro Oke berjumpa lagi dengan saya Mastek Channel Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyamu perkabelan dari kapasitor ke kompreso dan motor fan menggunakan kapasitor 3 kutub atau 3 kaki Jadi kapasitor itu ada yang 2 kutub atau 2 kaki dan ada 3 kutub Di 3 kutub itu ada 3 bagian yang 1 ada 4 kaki untuk sekun 3 kaki dan 2 kaki ini untuk sekun atau untuk penyambungannya Oke kita langsung lanjut saja bagaimana cara menyambungnya Yang pertama itu ada kabel dari CSR atau kamu starting running dari kompresor ya Itu ada biasanya warnanya kabelnya merah biru coklat atau merah biru kuning atau tergantung merek Biasanya kalau AC ini ada merek LG itu ada merah biru dan coklat dari kompresor Merah itu starting, biru itu running dan coklat itu dari terminal indoor ke outdoor ya Itu fasanya Dan di V nya itu ada merah biru dan kuning Sama merah starting biru, biru itu running dan kuning itu common Dan ada biru dari neutral terminal outdoor atau krustin Oke selanjut bagaimana cara menyambungnya Starting kompresor atau yang warna merah itu ke kaki 3 Itu biasanya di kaki 3 itu ada tulisan 6 Dan biru atau running kompresor itu ke kaki 4 Coba kita sambung Dan biru dari motor van atau running dari motor van Itu ke kaki 4 disatukan dengan running dari kompresor Lalu merah dari motor van atau starting motor van itu ke kaki 2 Di kaki 2 itu biasanya ada tulisan van Nanti bisa dilihat teman-teman di kapasitornya masing-masing Dan netral dari terminal outdoor Atau krustin Itu adalah sambung dari indoor ke outdoor Itu disatukan ke running kompresor dan running motor van di kaki 4 Seperti ini ya teman-teman penyambungannya Merah di kaki 2 Merah dari van di kaki 2 Merah dari kompresor di kaki 3 Dan kabel biru itu di kaki 4 Atau running disatukan dengan netral Dari terminal Oke seperti ini Semoga bermanfaat bagi teman-teman Dan nanti di tes aja Bila kompresor motor van dan kapasitornya bagus Itu dipastikan hidup dan tidak terbalik putarannya Oke Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa di tonton terus video-video dari saya Dari Mastik Channel Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk membantu channel ini terus berkembang Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe